Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK menyambangi nunukan. Tujuannya memastikan kesiapan menyambut pemulangan pekerja migran Indonesia bermasalah atau PMIB. Selain dari Kemenko PMK, juga hadir perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, dan BPK. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah menerima pemulangan PMIB. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda atau PKAPP, Femi Eka Kartika menyampaikan, sesuai SK Ketua Satgas Penanganan COVID-19 No.13 Tahun 2021 tentang penanganan perjalanan luar negeri di mana nunukan menjadi jalur laut sesuai penetapan. Lokasi yang dikunjungi yakni Rusunawa yang berlokasi di Jalan Ujang Dewa Nunukan Selatan. Sebab merupakan lokasi karantina PMIB di mana sejumlah catatan seperti sarana dan prasarana di Rusunawa membutuhkan perbaikan. Ia menegaskan menyambut PMIB tentunya dibutuhkan kesiapan agar PMI yang dipulangkan mendapat pelayanan dan jaminan kesehatan. Setelah melihat kondisi secara langsung, pihaknya berjanji akan melaporkan kepada Ketua Satgas COVID-19 Pusat sehingga alokasi anggaran penanganan PMI dapat diberikan ke Pemkap Nunukan. Dengan begitu, sarana dan fasilitas penunjang dapat terpenuhi. Tadi ada Bupati sudah menyampaikan juga bahwa ada kebutuhan-kebutuhan ya untuk terkait dengan penanganan dari PMI yang pulang tadi. Dan proses-prosesnya tadi saya sampaikan. Nanti akan kami dorong, akan kami bantu di tingkat pusat karena anggaran kan masih diajukan. Nah, nanti akan kami pastikan bahwa itu akan diterima. Kemudian nanti kan bentuknya ada diverifikasi oleh BPKP. Dan nanti anggarannya berapa yang bisa disampaikan ke Bapak Tenggitak. Untuk perbaikan infrastruktur Asturullah melaporkan